Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar? Terima kasih Anda masih terus mengikuti channel ini yaitu Surabaya Mind Management Channel Jumpa dengan saya Gus Nelormato Dalam video ini kita akan membahas tentang NLP dan sejarah NLP lebih mendalam daripada yang telah saya bahas pada video-video terdahulu Beberapa video yang lalu saya juga telah membahas tentang NLP ini namun secara praktis Dalam video ini saya akan membahas lagi dengan agak lebih detail Hal ini saya lakukan untuk menjawab pertanyaan beberapa pihak yang kebetulan dan ingin tahu tentang NLP lebih mendasar Apakah Anda juga termasuk orang yang penasaran dan ingin tahu tentang hal tersebut Simak video ini Untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan sangat bermanfaat bagi Anda Sekitar tahun 1970 Dr. Richard Bandler bertemu dengan Prof. John Grinder Mereka berdua tertarik menemukan rahasia yang dimiliki orang-orang efektif Rahasia mengenai hal-hal yang membuat mereka mampu mencapai pencapaian yang melebihi orang-orang pada umumnya Keduanya tertarik pada kemungkinan untuk dapat memodel atau menduplikasi perilaku yang dilakukan orang efektif tersebut Grinder sempat berkarir di militer Amerika Serikat Keahliannya di bidang lingistik membawanya pada satu posisi sebagai intelijen pada waktu itu Grinder memutuskan kembali ke universitas untuk mengambil gelar doktornya di bidang lingistik Ia banyak mempelajari ilmu kebahasaan dari Noam Chomsky tentang Transformational Grammar Karena kejeniusannya tersebut Grinder terpilih menjadi asisten Profesor lingistik di kampusnya Dan disinilah ia bertemu dengan Richard Bandler Keduanya menemukan pendapat yang sama mengenai cara kerja pikiran Bahwa sebenarnya terganggunya pikiran adalah karena tidak sempurna proses transformasi dari deep structure Struktur terdalam yang ada pada otak Menjadi surface structure pada struktur pengalaman yang dimunculkan Selanjutnya mereka berdua tertarik mempelajari keahlian sejumlah pakar dan terapis yang fenomenal karena kesuksesannya pada waktu itu Yaitu Fritz Perst dan Virginia Satir Kedua terapis ini memiliki keahlian yang luar biasa dalam mengungkap deep structure dari kliennya Sehingga dapat dipahami permasalahan kliennya dengan lebih lengkap Akhirnya John Grinder dan Richard Bandler melakukan modeling kedua tokoh tersebut Pertama, mereka melakukan modeling terhadap Fritz Perst Ia seorang psikoterapis berlarilan beraliran gestalt Yang terkenal karena mampu membantu kliennya menyelesaikan masalah dalam waktu yang sangat singkat Mereka berdua belajar secara langsung Bahkan mengikuti kuliah-kuliah yang diatakan Fritz Perst Kehadiran John Grinder sebagai penerjemah kode-kode linguistik Menjadi titik terang bagi Richard Bandler Yang semula kesulitan dalam melakukan coding Atau mengkode dan membuat structure yang mudah dipahami dari hasil modelingnya terhadap Fritz Perst Kedua, tokoh yang dimodel adalah Virginia Satir Seorang pakar terapi keluarga Grinder dan Bandler mengamati secara langsung Bagaimana Virginia Satir melakukan terapi untuk klien-kliennya Bahkan mereka mengabandikan dalam bentuk rekaman Dari proses permodelan terhadap Virginia Satir ini Bandler menemukan mekanisme komunikasi efektif berdasarkan tipe modaliti dari masing-masing orang Yaitu tipe visual, auditory, dan kinesthetik Keduanya semakin tertarik untuk mengembangkan temuan-temuan yang didapat Dan mengembangkan teknik untuk memperjelas transformasi informasi dari deep structure Atau struktur pengalaman terdalam menuju ke surface structure Atau struktur pengalaman yang dimunculkan Yang disebutnya dengan metamodel Hasil yang didapat Diterjemahkan dan ditulis dalam suatu catatan yang kemudian dikembangkan Serta mereka bentuk dalam sebuah buku Yaitu The Structure of Magic Volume 1 Dan Structure of Magic Volume 2 Karena antusiasme yang besar saat Bandler dan Grindr belajar pada antropolog terkenal George J. Jory Peterson Mereka disarankan untuk memodel Milton Erickson Yaitu seorang psikiater dan hipnoterapis jenius Yang tinggal di Phoenix, Arizona, USA Dari Milton ini Mereka belajar mengenai Pattern of Hypnotic Technique Yang berkontribusi pada Penciptaan teknik Milton Model Teknik komunikasi yang memiliki kekuatan persuasif Dan daya hipnotik yang luar biasa Berdasarkan hasil pengamatan ini Mereka menuliskan dalam sebuah buku Yang berjudul Pattern of Hypnotic Technique of Milton Erickson Singkat cerita Hasil memodel dari Berbagai tokoh yang Excellent ini Didiskusikan dengan banyak ahli lain Lalu menjadi suatu materi Yang bisa diajarkan kepada seseorang Sehingga seseorang tersebut Menjadi lebih baik hidupnya Disepakati bahwa ilmu tersebut Disebut Neuro Linguistic Programming Atau NLP Banyak definisi mengenai NLP ini Misalnya John Grinder Mendefinisikan NLP sebagai Sebuah strategi belajar Bukan strategi belajar biasa Namun strategi Percepatan Atau Accelerate Learning Strategy Strategi Strategi ini Digunakan untuk Mempelajari Pola-pola pikiran Dan perilaku Orang hebat Yang ada Di dunia Jika Terdapat Seseorang yang sukses Lalu kita Mengamati Dan kita Menemukan polanya Saat kita Tiru Pola tersebut Dalam kehidupan Kita Akan lebih baik Dalam Bidang Atau aspek Yang kita tiru Berbeda Dengan John Grinder Richard Bandler Mendefinisikan NLP Sebagai Sebuah sikap mental Dan Metodologi Yang efektif Jadi NLP Diciptakan Untuk Membuat manusia Lebih efektif Dalam berpikir Merasa Dan Bertindak NLP Dibentuk 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 Dari tiga kata Yaitu Neuro Linguistic Dan Programming Neuro Artinya Merujuk Pada Teknik-teknik Pada Peran Dari otak Atau Syaraf Untuk Membuat Perubahan Diri Seseorang Linguistic Berarti Syaraf Dan kata-kata Sangat erat hubungannya Dimana Kata-kata Dapat Mempengaruhi Syaraf Saat Menafsirkan Pengalaman Programming Merujuk Pada Istilah Stimulus Respon Dari Lingkungan Bahasa Bahasa Dan Syaraf Yang Kita Telah Berjalan Secara Spontan Otomatis Pola Ini Yang Merupakan Keyakinan Nilai-nilai Dari Pikiran Perilaku Kebiasaan Menurut NLP Sudah Ada Dan Bisa Di-install Uninstall Misalnya Anda Memiliki Berat Badan Berlebih Namun Saat Anda Malas Untuk Melakukan Olahraga Ternyata Anda Ingat Bahwa Dulu Anda Sebenarnya Menyukai Olahraga Anda Pernah Jadi Pemain Sepak Bola Perasaan Senang Terhadap Olahraga Bisa Di Install Ulang Atau Jika Anda Belum Pernah Melakukan Kebiasaan Olahraga Maka Program Senang Olahraga Tersebut Dapat Di-install Pada Pikiran Begitu Sebaliknya Kegemaran Makan Cemilan Dan Makanan Berlemak Adalah Satu Program Yang Ternyata Dapat Anda Uninstall Dari Fenomena Diatas Dapat Disimpulkan NLP Adalah Suatu Teknik Cara Pandang Yang Berisi Metode Informasi Pengetahuan Yang Menekankan Atau Memanfaatkan Proses Linguistik Yang Ada Kaitannya Dengan Program Dari Saraf Seseorang Dalam Mencapai Goal Atau Tujuan Yang Diharapkan Terima kasih Anda Telah Menonton video ini Jika Anda Suka Bisa Men-subscribe Channel ini Tombol Share Dan Memberikan Comment Ingat Dengan Anda Men-subscribe Channel ini Anda Memperoleh Keuntungan Yaitu Akan Mendapatkan Notifikasi Yang Paling Awal Saat Kami Upload Video Berikutnya Dan Tentunya Sangat Bermanfaat Bagi Anda Dan Orang-orang Sekitar Anda Akhirnya Saya Ucapkan Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih